Tur, tur di Mamuju kapan? Tur di Mamuju? Tidak ada. Tidak ada. Apa salahnya dibikin di situ? Tangkap gue punya rokok gitu. Uts. Refle. Kalau saya ya. Argentina sih. Tapi yang bagian-bagian bawah. Eh, Argentina ada atas. Ada Argentina atas. Iya, Argentina. Ada Argentina atas. Ada. Kau tuh orang Swiss, Mama. Tiba-tiba sekarang orang Afrika. Mana vlognya? Hai, guys. Sekarang gue lagi di peresahan Swiss nih. Desa Kerenkir ya. Gitu dong. Mirip banget kan kayak Swiss? Oke, guys. Ini teman-temanku nih. Anjing satu. Anjing satu. Anjing satu. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, ribut. Jangan tak sabar. Aduh, ribut. Ribut. Capek. Aduh, ribut semua. Terima kasih Tidak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu Hei! Terlalu ribu Terlalu ribu, tarik kritik Suara gitar sambil tidak dengar Awalnya aman, nama-nama di kesan sendiri Empat tangan ini Bodoh Ternyata ini aman bisa memantik adrenalin Hei! Kawan-kawanku apa kaps nih? Ah senang sekali Gitu baru habis tur, seru ya Seru banget Kota berikutnya Makassar siap-siap nih Kota Makassar? Iya Kau tidak pernah kasih tau? Kan sudah, kita video call tinggal si manusia ini yang belum Senang Aman Tidak, yang saya kaget tuh yang ini Bagaimana nih kagetnya nih? Bagaimana nih kagetnya nih? Saya kaget waktu di Jogja waktu mamat buka celana tuh saya ya Allah Mamat tidak usah begitu Sabar ya, sabar ya Eh, binatang diinjai Apa salah, ceritakan aja disini Bukan Ya gua buka celana ke penonton terus terlalu itu Itu Kita komedi-komedi Next, di Makassar jangan sampai begitu Sabar ya Jangan sampai begitu Masalahnya orang, waktu kau buka celana itu Orang kemarin ranting Dini depan Cuma sebenarnya kalo Sebenarnya nih Mat ya Sebenarnya nih ya Kalo sampe pada taraf kau buka celana Itu kita masih bisa anggap itu komedi Iya Cuma yang kau panjat Gordon pakai kaki Kau panjat Gordon pakai kaki itu kayak Berlebihan sih Sabar ya Sabar ya, sabar Apa-apa aku tersayang, terhormat, tercinta Ya, izinkan Adinda ini berbicara Ya, coba Coba, coba aku klarifikasi dulu Kenapa aku buka celana? Ini kita tag sebelum ya Ini kita tag sebelum ya Jadi kalo kalian sudah membangun setup begitu Berarti harus di Jogja saya lakukan itu gitu Itu tujuan kalian kan Loh, kan kau sendiri yang bilang Kita baru habis tur Baru habis tur ya Gitu seolah-olah Kau tadi yang bilang Tapi itu udah, apa-apa itu teman-teman Mamat terbawa suasana karena terlalu fun Kemarin Mamat Sini aku jelaskan Kita kemarin Alhamdulillah seru sekali Seru Iya kan Dan penontonnya juga sangat rame Cuma saya minta maaf Waktu di closing Sebenernya udah enak banget Kita tidak ada pernah briefing Kalo Mamat akan buka celana Di depan penonton VIP Penonton VIP juga di belakangnya reguler Betul Iya maksudnya kan Di depan sekali Di depan matanya Maksudnya pas meet and greet Pas meet and greet Pas meet and greet apa yang mana Oh dua kali kau buka celana Oh di meet and greet juga dia buka celana lagi Kalo di meet and greet masih tidak masalah Tapi yang pas yang closing Yang dia buka celana itu Dep celandam logonya mahal Itu yang saya udah berima Itu yang saya udah berima tuh Katanya Katanya Masak sak 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 Logonya pamer tulisannya Jadi saya makin di depan Masak sak 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 Tidak apa-apa katanya di Makassar Masak di dalam dari mana nih? Sudah Di Makassar pakai Suzuki Ken reflect Masak gak beerset tur di Mamuju kapan tur di Mamuju tidak ada Tidak ada apa salahnya dibikin disitu Tangkap gue punya rokok gini Utsh Reflex Loh itu refleks loh Tur di Mamuju Tur di Mamuju Kapan? Tidak ada tur di Mamuju Baru kenapa kok ke Mamuju? Saya lihat di kalender ada tanggal berapa itu di Mamuju Abang-abang saya ini cukup capek ya Pengindul kalian di grup ya tolong dibalas ya Untuk kita tur di Makassar ini saya minta dibalas Loh aku balas, selalu balas Tanggal berapa jadinya? Tanggal berapa? 21 21 apa? Saya perlu jangan disebut dulu Tunggu meeting manager dulu Jadi manager kita ini Mamat Alkatiri teman-teman Saya dihubungi Polda Saya dihubungi pada Polda Kalian tolong aja balas di grup saja Iya, iya, iya Tolok, iya, iya Tolok, iya, iya Tolok, iya, iya Balas-balas dulu sih Sudah telat Sudah telat lagi ya Baru sudah selesai tur jogja lo ini baru anda mau balas Sudah selesai jogja baru anda mau balas Iya Mat di jogja disitu aja Balas bang, balas bang Ngapain anda balas? Ya gapapa biar ini aja Biar ada respect Titik kumpul Titik kumpul Nah Apa hanya kutus disini lah kocak Tidak ada Tidak ada Lah kocak Abdel Arsad korek Lah kocak Ini baca apa ini? Mana? Lah kocak Tidak itu kan tadi ada orang yang datak gitu Tiba-tiba Bilang apa? Lah kocak Hei Itu Korek Dia bilang apa? Bang Pras Tidak ada Lu kayak gigi ini lama-lama beta jabanin lu ya Wee 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 Kau mau jabanin gue Kau mau jabanin gue Kenapa bang? Tidak ini seap Saya ini seap Jarang kan kalo lihat saya minum kopi kan Iya Tapi kopken Kopken cafe latte ini enak banget ternyata Enak Apalagi botol yang baru ini mantep banget Botol yang pake botol ini ya Emang cuman Botol kan ini Enak cuman kopi kenangan yang bisa ambil hati Iya karena ada kopi kenangan ya Tapi ternyata yang botol ini juga kemasan botol enak Kopken cafe latte Kopi kenangan Cuma kopi ini yang bisa ambil hati kita Tau ya aku tuh juga lagi diet kan Diet gula gak ini Tapi kalo kopi kenangan nih Gak bisa aku langsung Kalah Ayo berlebihan ya Tidak 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 Maksudnya eh Tidak harus dikitukan Emang sudah enak Gak usah dikituin Iya iya Masuk tema yuk Masuk tema yuk Masuk tema yuk guys Jadi apa kenangan waktu ketiga Tidak Tidak Woi saya ada pertanyaan menarik Apa Menarik apa nih Menarik nih Saya ada kemarin sempet bayang-bayangkan Kok mata disini Masa cuma berdua Lihat disini Katanya dia menarik soalnya Ya menarik nih Misal ya Kalo kalian dikasih kesempatan Untuk pindah negara Kalian akan ambil Negara mana Itu dari sadik tadi Hah kan bisa dari gue ya Ya support nih Kawan-kawan tikun nih Gue cuma dikasih kebagian ngurus acara nih Baga dikasih kebagian Itu ceripan nih Iya ya Kalo disuruh pindah negara Itu ID nya siapa? Saya punya tau Iya Jangan minum ya Woi sudah ini Punya Sudah apa? Sudah kejatuhan tadi Pas ganti lampu itu Saya juga kejatuhan hampir disini Pindah negara ya? Hei pindah negara Kalian Pindah negara apa? Aku Misal kayak bang Tanji lah Misalnya kalo mau Dia pindah negara New York Amerika Ada puluh Itu dari atas Sudah di hidung Sudah di hidung Sudah di hidung Sini Ada Sabis Sudah Sudah Khusus makan Pindah negara apa? Bang Panji kan Iya maksudnya Amerika dikejar komedinya Iya maksudnya negara begitu ya Nah Apa? Siapa dulu nih? Itu dia mau jawab Dia mau jawab Ini aja dulu, ayo gambreng Gampreng ya? Gampreng ya? Saya dulu, saya dulu Karena kemarin masalah kenangan, saya tidak memunculkan kenanganku Ah kenangan anda SMA SMA, SMA Itu kecil main MotoGP SMA Berak celana SMA kelas 3 Praktikum kuliah Ya sudah deh duluan Saya ya Mau ke negara mana Pak Ngari? Saya ya Samoa Vanuatu Mungkin, mungkin Mikronesia Jepang Kenapa tuh? Karena menurut saya disana itu Orang itu kebudayaannya itu dia pegang teguh Meskipun mereka terkenal modern apa segala macam Banyak kemajuan disana Budaya nggak luntur Budaya nggak luntur Kayak macam Apa namanya? Taruh sendal Masuk Naik tangga Naik ke skalatur Naik ke skalatur Itu kan kita juga gitu disini Hah? Naik tangga Tidak Kita tuh Seser laut lah Ngantri Ngantri Misalkan kayak di stasiun tuh kan Tangga naik dan tangga turun kan Beda Satu aja begini cuma dibatasi satu pelang gini Nah kadang-kadang Kalau di tangga naiknya itu kosong Orang juga pakai buat turun Iya iya Kalau di Jepang tuh walaupun di sebelah sini kosong Tapi itu kan tangga turun Mereka naiknya tetep lagi disini Mau ngantri kayak apa juga Disini nggak ada yang dipakai Orang misalnya Berarti Iya orang misalnya Anak kecil menyeberang Etitude-etitude nya juga Orang misalnya kayak mau nyeberang Tolongi nenek-nenek Bukan Yang mereka hormat kalau orang berhenti Itu PPKN ya bukan Jepang Itu Budi Menonton di Bimu Menolong nenek Budi Terus lanjut Sama pokoknya saya penasaran tuh Mau ketemu Nobita disana juga Tidak ada Tidak ada Masa tidak ada orang Jepang namanya Nobita Udah pindah Anda imajinasi Ini pas siapa di kuliah kan Tapi saya liat di Twitter Bapaknya ini siapa? Shinchan itu kerja di Cibinong Jadi di Twitter Di Twitter kan orang Kemudian menganalisa Shinchan itu setting lokasinya dimana? Iya kan Bilang bapaknya itu Rumahnya Shinchan itu dimana Kemudian kerjanya dimana Itu jaraknya itu Kalau ditung-hitung itu sama seperti Orang kerja di Jakarta rumah di Cibinong Itu sama seperti Bapaknya kerja di Cibinong Yang asli itu sarung tangannya Sarung tangannya Onana dibeli di Depok Itu baru asli Sarung tangannya Onana Oh sumpah Depok kakak Depok kakak yang kasih Iya Keeper Emu Tau dari mana kau Wawancara dia sendiri di Emu Ini memang Kumpulan bank Oh bayangkan Dari pertanyaan sesimpel Kalau pindah negara kok mau kemana? Oke Itu ya Saya pindah ke Jepang Oke Bapaknya Shinchan kerja di Cibinong Oke Onana Betul Betul Sarung tangan beli di Depok Dari mana Onana beli di Depok Dia punya kakak dulu pemain Persikat Depok Persikat Depok Dia mau jadi pemain bola Gara-gara dia punya kakak balik ke Afrika Dari Persikat Peliburan ke Afrika Bawa dia itu Barang-barangnya Barang-barang bola Sarung tangan dan lain sebagainya Sumpah Dia wawancara di TVM Wawancara di TVM Dan dia sebut Depok bukan Indonesia Iya dia punya Ini kan Nana Onana Oh iya sama ini Nana Onana Bukan lagu Bukan lagu Nana Onana Onana Terus abis itu sudah mulai tua Itu kayak Onana 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 Nana Onana Yang sama kayak ini Itu lagu apa ya? Havana Havana Onana Havana Onana Oh dia pindahkan nama Havana Anak Onana Havana Nana 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 Di Depok dia beli Dimananya Margo Margo bro Cek Kalian cek Itu gak Dia sebut di TVM Wawancara Kamu ini punya skill Main bola kan Afrika Jauh dan lain sebagainya Dia bilang Dia terinspirasi dari kakaknya Kakaknya itu dulu Pergi main bola di Indonesia Terus pulang Beli mereka mobil Dia bilang tuh Depok Dia bilang gak itu Depok Depok Nah dia bilang gak Enggak kan Iya tapi kan waktu itu Tapi dia sebut nama Kuman kan Sudah pasti Depok Sudah pasti Depok Ini my brother Friend Kling Dia sebut kan Kling Heri Hore Sudah pasti Depok Nah Abdur Eh ini belum jatuh Sorry saya sudah pindah Sudah di Jepang Sudah di Jepang Masih Jepang Masih Jepang Kalau kira Kalau saya tuh sebenarnya pengen ke Jepang itu Karena maksudnya Banyak kebudayaan-kebudayaannya yang menarik Tempat-tempatnya juga Maksudnya Kayaknya disana itu Ada juga Macam yang dia bilang Di Jepang itu sekarang mereka sedang kesulitan Untuk mengisi tempat-tempat yang ditinggalkan Sama Anak-anak mudanya Banyak disana tuh Kampung-kampung peternakan Begitu Yang rumah-rumahnya itu Kosong Tidak ada lagi yang huni gitu Terus Emang mau disitu Lencana Iya maksudnya kayak Jadi apa? Menyepi disitu Batuk dulu Batuk dulu Batuk dulu Batuk dulu Batuk dulu Rumah peternakan Batuk dulu Santai dulu Masih jalan kan Masih jalan kan Kalau batuk begini langsung Kena ada yang dikejar Santai lah Santai Santai Wah ini botolnya Emang Baru mau nikah sudah Banyak ya Tekanan pati nih Bokil Luar biasa Terus Mau tinggal di Jepang Mau kerja apa? Kebayang gak? Kalau abang bener-bener Kalau abang di rumah peternakan Ya abang jadi ternak Atau peternak Peternak Iya peternak Iya dong Masa saya jadi ternak Bikin konsepnya jadi Anjing dan babi kan Kodok Tapi anjing kan bukan ternak Babi mungkin ternak Kodok Ternak bisa jadi Ada dong buat orang dimakan itu Ada ya Ada yang di Jepang Bisa banget Bisa 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 Rempek Woi anjing Rempek Bisa jadi gurunya Naruto Kodok Tapi kira-kira kerja apa? Gurunya Naruto Kodok Jiraya Jadi Geisha Bidah Geisha tidak ada di Naruto Jawab bagaimana Bukan ya putih ya Masa eh Geisha tidak ada di Naruto Tidak ada Tidak bukan Geisha di Naruto Udah suruh saya jadi Geisha Oke Terus satu tertarik sekali dengan Ben Bikin Ben berarti Bukan Momo Geisha dan kawan-kawan Geisha ini Pekerjaan Ya Momo Geisha juga Sudiafatar sekarang Mau jadi kerja apa kira-kira disitu Youtuber mungkin 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 Food vlogger Mungkin jadi aktor Kalau pindah doang-doang sekarang ya Maksudnya dengan Ari Kriting sekarang Ngapain Mungkin saya jadi aktor disana Main film Jepang Main film Jepang Yang jadi apa Jadi apa Tidak bisa jadi orang Indonesia Orang Indonesia Orang bikin film Indonesia Mau ada adegan Jepang Pasti kan cari orang Jepang Siapa yang Oh ini bisa jadi orang Jepang Pasti Secara nalar Secara logika Di Jepang juga ketika mereka bikin film Jepang Kita butuh karakter Indonesia Iya tapi orang Indonesia pun pake bahasa Jepang Hai 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 Kayak anjing ya Hai Hai Jepang Jepang menarik menurutku Abdul Rashad mau jadi apa Eh mau pindah mana Mau jadi apa Jadi kodok Aku jadi kodok WMX Mau pindah mana Kalau saya dari dulu Kalau pengen pindah kan Saya kira-kira sudah sempat Sudah sempat Madinah Madinah itu Ngobrol ke saya itu Ke mereka belum Terlalu Islam Bisa juga mau ke sana Pindah di sana Makanya Makanya Jangan begitu jadinya Jangan begitu Makanya saya Dampingan lagi pikir Selain Madinah kira-kira Itali Mekah Sama aja Jeddah Selain Arab Selain Arab ya Selain Arab Saya ingin Yemen Israel Arab juga Mungkin ya Kalau saya ya Argentina sih Tapi yang bagian-bagian bawah Eh Argentina ada atas Ada Argentina atas Ada Argentina atas Ada Argentina atas Argen Argentina utara Ini Eh bagian-bagian Bagaian Bagaian Oke Mau kemana Bagaian Argentina atas Apa Argentina Tidak bawah Berarti Besi Yang giling bola Ngeri atas Gila bawa Bodoh Bodoh Tidak paham Memang Tidak paham Tidak paham Tidak paham Atanya Gila Tidak paham Bagaian 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 Argentina atas Yang bagian Berkebur Gila Tidak paham Tidak paham Tidak paham airis bukan aries dia bilang airis buenos aries airis airis bonnest airis ada bonnest taurus airis dia domba cari cari bonnest airis buenos ibu kota argentina ya coba jangan aja buenos dias airs 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 ini ya itu kan di tengah-tengah Argentina tuh kalau tidak salah sampai airs airs iya 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 coba saya lihat Argentina bawa-bawa Argentina apa cili ya Argentina bawa-bawa gitu dia punya apa cili apa ya Argentina pokoknya sampai di ujung bawahnya Benua Amerika itu yang dekat Antartika ya Bolivia Oh ada taklifiko itu pemain bola itu pemain bola jadi apa jadi apa mas, jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa, kesurupan, kesurupan, Bolivia itu, kesurupan Bolivia tadi saya warna hijau, udah berseragat, makanya ketemu, peta Argentina ya, peta Argentina, sorry, ini negara yang ini, yang ini ini nih, ini nih, ada di salah tiga, mas, Santa Cruz, bukan, 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 ini, bukan, bukan Argentina berarti, ini negara yang ini, yang ini, yang ini, yang mana si kau yang mau, ini nih, kalau ini, Cili, sorry, Cili, itu, Cili kan sampai bawah tuh, itu bukan, oh, samping-samping, sampai bawah tuh, Cili, bukan, bukan bawah-bawah, samping sampai bawah sana tuh, itu Cili semua tuh, di bawah tuh, Cili, Rio Galegos, saya pengen Cili, tapi yang paling bawah itu, oh, Cili mah, please, weh, itu Lombok, NTV, ini Cili, saya pengen ke Cili, kenapa, kalian tanya dong, kenapa, nah, gitu kan, jadi nyambung nih, teman-teman, kenapa, kenapa, begitu dong, apa sih Bang, Spider Cili, bisa mau cari kota apa yang dia mau ini, potongnya yang bagian bawah disitu, Cili, ya apa, kenapa, kenapa, kenapa nih, kalau mau ke Cili, nah, gitu dong, kenapa, 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 membuat Cili, jadi nyambung nih, kan, kita, karena ada Stacy, ada pedal, karena saya itu, saya itu cukup penasar ini, Antartika, jadi, kalau saya, kayaknya, kalau tinggal di bawah-bawah situ, kayaknya saya ke Antartika dekat deh, oh, kamu mau membuktikan bumi ini datar, itu ini, tidak, saya ke,izer punya pengen lihat aja, ini, ibanu antartika ini, kayak apa ya, karena di sana kan, disudah dipetak-petak tuh ini ada sekitar ada tujuh negara lah yang yang punya penelitian disitu ya Indonesia tentu tidak ya pokoknya itu sudah dipatok-patok ini bagiannya Jerman ya ini bagiannya Amerika ya ini bagiannya Argentina gitu-gitu nah kalau saya tinggal di Cili kayaknya saya bisa deh bisa lihat Puntah Arenas Puntah Arenas nah itu dia punya kota namanya bawah ini tidak ada setan Bolivia namanya stadion itu Puntah Arena paling bawah Puntah Arena Allianz Arena Puntah Arena Arenas ini Arenas Arenas itu artinya buah pala iyo eh tidak tahu iyo eh tanya lagi iyo eh iyo eh ada Junior Junior aku isi dia iyo eh iyo apa iyo aku tidak tahu aku susah sampai itu iyo eh iyo 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 so pukul saya inyak lehernya iyo eh iyo iyo saya ke Chile sih kerja apa juga enggak tahu nelayan dong Bos Bos ada nelayan diantartika meninggal satu hari Beku dingin ada di sana ada iyo tapi anda ke sana dingin dong ya ke Antartika tidak sembarang-sembarang pakai remason dia sekarang sudah dapet udara sini saya kan tidak tinggal di antartika, di cili dia di cili, mau mainkan antartika sudah dingin kan itu dia mau mainkan antartika dia mau mainkan antartika iya, tapi kan bukan dia lahir besar disitu sekarang ini, dia ini yang sudah dapet suhu indonesia tiba-tiba kesana jadi nelayan di lautan yang dekat sekali dengan antartika dingin sekali, dia tidak sanggup lah ya dia adaptasi dulu, dia pakai jaket jaket basah tambah dingin bodoh kalian semua ya apa gunanya, terus dia harusnya pakai apa kalau seandainya dingin, kok kalau dingin pakai apa telanjang lap-lap ngisi tidak, ini kau yang bilang diin kau yang bilang diin, karena kau belum pernah pakai jaketnya black camping aduh Tuhan, jaket black camping ada di fisikal teman-teman ada di shopee fisikal jadi itu cukup hangat untuk di antartika saya masih ingat ada bang Ari Kriting pakai jaketnya kayak rolandino main di santos jaket black camping tuh, kayak lagi latihan di santos tuh ya itu, saya cili sih saya penasaran dengan Laut Selatan itu jadi seru sih nanti kau bisa ketemu dengan Suarez juga disana tuh Suarez di Argentina, eh di Uruguay di Uruguay Cile tuh Tevez eh, kok Tevez, Tevez Tevez, Tevez, Hidal, Sanchez 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 Suarez ada disana? nama Suarez ada Nama Suarez ada Hidal, Hidal? Iya Suarez ada dong saya carikan kau ya Suarez Cile Suarez Cile ada 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 nelayan, nelayan disana juga ada nama Suarez siapa itu udah suka orang kalau meragukan ini nih Suarez Cile ada Suarez Cile Suarez lawan Cile bukan, bukan ada nih apa? Suarez Suarez Clothing Cile Merek Suarez bahkan ada clothingannya dia oh iya ini bukan clothingan ini baju olahraga iya itu dia punya nama akun apa? Suarez Cile Suarez Clothing Cile Suarez Clothing keep the fashion mungkin kau bisa bantu bikin bikin kontennya mereka ini? iya bisa juga iya tapi dia mau jadi nelayan kok dia mau jadi nelayan saya mau jadi nelayan anda jadi peternakan boleh saya jadi nelayan tidak boleh nanti kita menjuali patar sama 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 kau mau jadi apa? kau mau jadi apa? kau mau jadi apa? mau pindah kemana dulu? oh iya kau mau pindah kemana? saya dulu sekali pengennya Itali ya tapi sekarang itu gara-gara sering lihat pemandangan-pemandangan pedesaan di Swiss saya pengennya Swiss di kandang sabuk? oh bisa tuh ada hotelnya itu apa? Swiss Bell? iya bukan, abdur Swiss Bell ngapain saya kesana? saya kesorong juga ada ya iya makanya gitu maksud saya kenapa kalau disini jauh iya saya kesorong di impor juga ada tidak, tidak disitu terus iya terus saya mau ke Swiss apa yang kau cari disitu? suasana desanya itu seperti suasana pedesaan yang saya bayangkan suasana desanya itu seperti suasana pedesaan iya saya belum jelasin ngomong seperti suasana pedesaan yang saya bayangkan saya kan sampai disitu baru sampai pedesaan suasana pedesaan yang saya bayangkan kalian ingat dulu kecil-kecil disuruh gambar kita gambar begitu kan yang ada begitu nah ketika saya besar terus liat foto-foto di twitter banyak tuh yang Swiss ini tempat-tempat dunia yang bagus-bagus itu kayak kebanyakan itu Swiss dan itu seperti imajinasi kita di kecil-kecil ya gambar-gambar itu ada apa namanya apa? desa di Swiss itu dimana? Swiss itu dimana? iya di sebelah among me di itu, di Eropa saya kemarin waktu ke Jerman pengen sekali hingga ke Swiss bisa bisa, naik kereta saja naik kereta saja bisa, tapi tidak ada yang antar berapa jam? oh berarti kayak sampai ke Jogja iya dari sini ke Jogja oh ada Swiss Bell Jogja juga ada memang saya tidak bicara hotel loh Abdur Arsat ya kok kalau mau baku naik di hotel sana pergi baku naik di hotel sana tidak ada omongin baku naik maksudnya naik apa? naik apa? ke Argentina atas dia kalau mau baku naik ke Argentina atas mau singkat ya hotel silahkan oke berarti karena pemandangan kau pengen tinggal disitu iya jadi kayak ayalan kamu jadi apa Ahmad? disana? kamu jadi kambing tuh? kelari ah tadi tapi tadi yang anjing jadi terbuang dong kelari gapapa ini gak akan di edit juga jangan jangan tol kau Pras kau mau kemana? pindah aku mau wah siapa lari stop disitu sampai loh di ya makanya kau mau lari terus kau mau lari terus sampai loh di kau mau sampai kau mau jadi apa? aslinya kau jadi apa? petani tidak menarik suara nih kamu mau jadi apa petani pekerjaan pekerjaan iya pekerjaan petani atau traveler part time tuh ya sudah traveler part time part time kok mau jadi tourgeet tourgeet mau jadi tourgeet orang-orang Indonesia yang disana ini beda ganteng ini kan? traveler saya tidak saya tau maksudnya saya traveler aja keliling-keliling menikmati Swiss lain-lain itu bukan vlog itu jalan-jalan iya bikin vlog abis itu bikin vlognya bikin vlog di edit posting hai guys ayo kita ke Swiss coba misalnya nih lagi di Swiss lagi di Swiss ya masih pelari tidak nih? sudah vlogger vlogger halo guys lagi di Swiss nih jenewa dia namanya apa? nama ibu kotanya jenewa kan? kalau di ibu kota tidak ada depun desa desa kamu pilih pulang desa-desa yang lihat aurora dimana itu? oh saya lagi di Basel itu di Norway di Norwegia ya saya lagi oh paling bagus Zurich Zurich saya lagi di Zurich eh tidak tau ya temen-temen di Swiss maaf ya kalau salah hai guys saya lagi ini menikmati pemandangan-pemandangan di Zurich nih peresan Zurich nah kalau kalian yang oh ada nama desanya ini? bos saya masih lagi masih lagi masih lagi masih lagi masih lagi coba ini coba ini ini makanya makanya tetap tetap sebentar guys kita masih lagi ini nih biar lagi ganggu nih biar lengkap iya iya desa Swiss desa ketenger 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 episode apa sih saya lagi di Tenger ketenger ketenger mother demi Allah ketenger desa ketenger coba bacanya kita gak tau ya tapi ini ketenger desa Swiss seperti apa yang ada seperti apa yang ada desa ketenger bukan ketenger yang ada di Swiss gue gak bodoh semua ya disini maksudnya gak masih Astagfirullah manusia dia cari ceritanya asal tanya lagi saya masih live di ganggui informasinya salah dia asal dia asal terus dia mau nyebut ketenger iya kan banyak gitu ini biasa ada juga di Jogja apa namanya Temanggung begitu-begitu kan desa-desa bagian atas itu kan dingin terus itu biasa orang foto terus ini ini persona desa seperti di Swiss gitu-gitu karena memang Swiss itu terkenal bagus desa-desanya apa kecekek dia haus haus butuh butuh kopi saya pikir kau mau jadi PGW bank di Swiss? iya katanya bank Swiss itu paling terkeren di dunia aman tidak pernah dilacak kok orang kalau apa-apa kan taruh di bank Swiss lo ii nyimpan duit kau nyimpan dari senjata-senjata bisa disitulah saya tira sekolah perbankan oh jadi maling bank aja nah boleh mat cocok mat manis ya Swiss market panas kau pras kok pindah dimana? saya pengen di Malaysia kalau itu tidak usah pindah dekat ya ini tidak terlalu jauh mau makan nasi kandar mau ke mau ke Roma Itali Yes Roma, Itali berarti kok pindah negara ke Itali ke Itali Roma apa Fatikan? karena Fatikan juga negara Roma Roma kalau Fatikan ini nyanyi dangdut disana ya kok? Roma 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 saya mau ke Roma sepertinya karena Roma Roma oh tidak jadi Roma tidak jadi Roma apa? Cappadocia Turki dong anda sudah pernah iya makanya karena aku kurang kesana naik balon tapi aku kurang suka naik balon melihat dari bawah lucu sekali kayaknya kalau dari asas biasa aja tapi kok ingin tinggal di Cappadocia? kenapa? karena tenang kotanya tenang terus juga bawa mobil rental mobil disitu enak polisi jarang tapi super bisnya kenapa emang super bisnya? yang kemarin kau cerita calo, calo bukan calo tour gate nya oh tour gate nya yang berantem sama saya oh sudah tenang kalau kau sudah di Cappadocia kalau kau butuh tour gate nanti kita cari dari Swiss ada traveller ada traveller ada traveller dan desa ketengger saya mau di Cappadocia kau mau ngapain di Cappadocia? pekerjaannya apa? bikin rumah makan nasi padang di Cappadocia wah seru sih di Cappadocia kenapa tidak kepikiran ya? dengan dingin gitu kan kenapa anda yang kepikiran? anda bukan orang padang anda di Jepang mau bikin nasi padang siapa yang jual orang buton? di Jepang nasi padang ada nasi padang siapa yang jual orang buton? ini padang apa nih? eh padang Sabana jangan saya di waktu di Jerman kemarin diajak anak PPI makan di jangan maki-maki tidak PPI persatuan pelajar perhimpunan pelajar di Indonesia diajak makan di rumah tinggal mereka lah itu ada kakak terus kakaknya itu sudah punya istri tinggal disitu mereka usah nasi padang enak sekali bang ya bukan orang padang tapi? istrinya kayaknya orang padang suaminya yang bukan orang sini anaknya? orang Jakarta Timur sini salah buat dia anaknya orang mana? wih enak sekali Tuhan salah buat dia ya anaknya ternyata tau ya bang dia apa-apa dia apa-apa seorang gitu terus dia apa anak kenapa harus ditanya lagi iya iya kan gak harus toko makan disitu siapa tau deh pak ada ternyata orang Jerman iya orang-orang yang tidak atas iya saya mau bikin di Kappadocia ada lagi yang penting lah Kappadocia iya tapi yang dari dari kita sebuah nih yang paling masuk akalnya peras deh iya peras karena masuk akal tuh kalau di Kappadocia di jual makanan orang umroh Indonesia yang mau apa namanya lewat Kappadocia iya turun Kappadocia bisa makan disitu bisa makan disitu karena kotanya menurutku tenang sekali eh sepi tapi romantis katakanlah kita pindah ke negara-negara itu misalnya kita ganti nama kita iya ganti nama yang sesuai dengan nama-nama di tempat itu kok penama siapa? di Swiss Granit Mamat Granit Swiss kan ada Granit Saka iya tapi kan kamu batu Granit tapi kan Mamat bukan langsung saya punya nama guys striker Swiss M Bolo ada striker Swiss M Bolo ada striker Swiss M Bolo Cessny 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 Polandia Mamat Wozki Lee Steiner Stefan Stefan Mamat Stefan Mamat kalau kau Dur kau sudah pindah di Chile itu iya kalau ke Chile itu saya nama depan kayaknya Louis bagus Louis mitokondria hahaha mitokondria pak Louis buah-buahan ya habisan kulit sel 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 bagian sel mitokondria keren saya suka mitokondria jadi Louis mitokondria keren Louis mitokondria keren Louis mitokondria ah anda masko oh aku Turki Turki apa Hasan Cekik Hasan Cekik oh iya namanya begitu-begitu Hasan Pras Hasan Pras Hasan Teguh atau tidak ini Prahasan ha? Pras Prahasan apa ini? apa ini? Prahasan berarti saya belum Hasan yang sebelum bahasa itu berapa? kok ganti nama Hasan 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 Teguh Hasan Teguh atau Kinan Kinan Pras Kinan nama-nama Turki juga pakai Kinan iya Kinan Yildis yang di jujur sekarang ada dulu juga Cengis Cengis under under Cengis gitu-gitu ya abang coba kalau saya tidak akan meninggalkan saya punya nama asli tapi tetap saya pakai nama jepang apa coba? Arigato gozaimasu Arigato 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 tapi saya panggil siapa? Pak Ari Pak Ari Pak Ari yang mana? Pak Arigato gozaimasu jadi saya tetap tidak kehilangan jati diri Arigato Arigato tapi kopi kenangan yang botol ini enak sekali ya? wah ini kopken cafe latte ini yang paling favorit sekali memang mantap ini ya nikmat ya selalu bisa mengambil hati kita semua itu nama-nama itu nama-nama tapi kalau orang yang sudah sering minum kopi kenangan pasti dia sebutnya kopken 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 cafe latte kopken nah kalian kalau pergi ke luar negeri bawa kopi kenangan nanti pastinya 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 jadi baju-baju itu dua di perjalanan apalagi saya mancing buang-buang pukat di antartika iya saya pun saya pun juga begitu kalau baju paling bawa dua ini dua kardus lah cuma maksudnya kalau kita bawa-bawa barang dari luar ke sana itu disita beacuki tidak disana beacukai ha? Arigato si pokok kau ya beacukai saya bilang apa tadi? becuki becukai ada bilang becuki 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 ya orang pendengaran kau terus ngari ngomong becuki kalau beacuki biaya masyarakat ini becuki 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 udah tapi 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 saya pengen sekali misalnya ya kita turin semua si lesai ya kita punya target kan 10 kota di Indonesia ini dan mudah-mudahan kita ada rezeki kita keluar luar keluar luar negeri empat wah ini saya ada kontak di Timor Leste boleh sih boleh sih tidak orang-orang itu kadang-kadang di deal itu banyak juga yang dengar kita punya materi-materi podcast-podcast gitu tapi kalau kalau saya ada kota yang eh kota negara penonton dari negara itu yang selalu komen titik kumpul Brunei itu? Malaysia saya ada Brunei juga saya ada Brunei Malaysia itu setiap kali episode apa saja ada saja minimal yang dekat-dekat tuh kami dari Malaysia ini Malaysia Timor Leste kalau ada teman-teman di Timor Leste yang nonton ya siapa tau ada sponsor disana kayaknya kita tidak keberatan ke Timor Leste ke Brunei Malaysia Singapura agak susah kenapa? Singapura agak susah lah susah-susah atau kita kayak sekalian Jerman yang ada banyak basis masa Indonesia nya nonton titik kumpul gak dia? nonton! Jerman banyak yang satu kali beli Narkobo di Frankfurt langsung pengen kesana lagi siapa yang beli Narkobo? tau kan saya dipanggil orang Afrika disitu? imigran Afrika Narkobo tuh? tidak dia begini-begini kok bukan Bangladesh? kanibal lagi eh Nepal kanibal 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 si dia orang apa sih? si orang apa? kau orang Swiss pendesaan Swiss kau lu ngerti dirimu sendiri orang Swiss kau tuh orang Swiss mama iya tiba-tiba sekarang orang Afrika mana vlognya? hi guys sekarang gua lagi di peresan Swiss nih desa kranker ya gitu dong mirip banget kan kayak Swiss oke guys ini tuh temen-temanku nih anjing satu anjing anjing men dalam nih siapa tau kerutan Swiss nonton bisa iya mungkin tapi ide yang bagus tadi tuh bisa jadi kita ke Malaysia ke Timur Leste Brunei ke Swiss ada sponsor keluar gitu ini dia kalo di Swiss ini sudah bisa aku bawa baju itu kenapa? itu limas perlindungan masyarakat Swiss 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 nya S doang ya ke lindungan masyarakat Swiss iya 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 Malaysia juga banyak yang komen biasanya itu S nya bisa jadi Sarawak ke lindungan masyarakat Sarawak iya Sabah juga bisa iya semua aja deh yang S S bisa Suzuki juga bisa ntar di Chile bisa di Juarez 5 menit 5 menit ngobrol aja dulu nanti gua tinggalin ya mamat buruhuru mau kelar syuting terus mau ke bandara mau ke bandara pesawat jam berapa? pesawat harusnya 4.30 ke Swiss sorong pesawat harusnya 4.30 tiba-tiba dapet pemiratauan tadi siang dipindahkan ke jam 1 kamu mau kemana? sorong ngapain? ada acara sorong ini yang ke kiri apa ke kanan? iya itu serong yang ke Imas sorong ke kiri sorong ke kadas eh itu itu sorong atau serong ya? serong serong potong bebek angsa masak dicuali kita harusnya cari kita harusnya cari kita menyanyi sorong kalau kita di timur menyanyiknya sorong sorong kalau di barat memang orang menyanyi serong tau dari mana kau? betul potong bebek angsa kan masak di kuali habis dimasak disorong gitu loh disorong ke kiri sorong bukan masa umum bukan bebek angsa yang disorong, dansanya coba potong bebek angsa, masak di kuali nona minta dansa, dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kuali bukan, bukan yang habis masa ya? bodok, interpretasi lagu bodok memang tidak apa-apa, lu sini dia mikir bahwa bebek, bebek ngomongnya, itu lagu dari daerah mana? dari Nusa Tenggara Timur kau punya daerah sendiri, lagu daerahmu sendiri, bebeknya yang disorong, ini bebek, ini bebek bebek, ini angsa, ini angsa nih, kok bayangkan pras, dia potong bebeknya, terus sorong ke kuali masak di kuali, abis masak, makan dong, jadi dimakan tuh ini, ini yang makan ya, ini yang ada dansa dansa empat kali, sorong ke kiri, dansa kan sorong tuh, itu sama kayak putar ke kuali bebek iyaaah, masak di kerasa, sama kasih ngomong, sorong ke kiri bos, ini lagu ini menceritakan ada pesta lalalalalalalala kayaknya itu apa, semacam kayak peribahasa, jadi ada sampiran, ada itunya apa, potong bebek, angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa empat kali, jadi kayak ada itu udah pantun itu, ada rimah-rimahnya gitu, jadi ini lagu ini bukan tentang orang, orang masak bebek, tapi tetap orang berdansa eh, kau kan orang rimah ya, kau kan orang rimah ya, dia suka berlimah, dia memikir itu bebek itu kan, itu kan, potong bebek angsa, abis itu kan kayak sorong ke kiri nang sama potong, itu kan sama, terus jadi, bahasa ini tuh bukan tentang itu loh itu kan sama kayak, potong bebek, angsa, cakep, masak di kuali, gitu ya, nona misalnya dansa, dansa empat kali gitu ini, ini asal, mikir ada orang masak bebek kalau kita bilang di timur, kalau kita bilang kuali, itu tidak ada yang kecil iya, besar, kuali itu pasti besar, kalau kecil-kecil itu periuk, nah itu iya, betul, wajar, namanya kuali itu pasti sudah besar, ada kuali kecil ada masak telur di kuali besar, kuali kecil, wajan itu, bukan kuali bukan, kuali itu besar, kuali itu dandang, kita sebut semua sama sih, sorry ya dandang itu kuali, dandang itu yang masak nasi, bodoh, dandang beda lagi dandang yang masak nasi, dandang masak nasi itu, aku tahu kuali itu tacu, eh kuali itu, kuali dengan tacu nih, Weda tacunya apa, kawannya tanco, kawannya tanco tacu tuh, wajan tuh, penggorengan tuh, wajan tuh yang ke parabola tuh, yang ke parabola tuh, itu namanya tacu kalau kuali kecil, coba pang tulis kuali kecil kuali itu yang besar, jangan asal berita, main kakek nanti krengger lagi ada kuali kecil, ada kuali kecil jangan di kepala kau kalau kuali itu besar, kalau yang itu tuh nah, kalau masak besar, pasti ada pesta dong makanya mereka dansa bawa bebek nah, abis dansa ini, bebeknya bagaimana dong? masa tidak dimakan? makanya dicorok dicorok ke kanan biar bebek yang arang, weh, kalau tidak mau basi mereka makan itu yang di lalalalalala makanya tuh makan apa? dansa dulu, dansa capek makan apa? gue makan apa? ah, makan apa? bebek iya dong, iya saya belum mainkan, harus disorong yang sorong ini kaki yang sorong ini kaki angsa tuh, yang dimasak bebek sama angsa bebek sama angsa potong bebek angsa masak dikuali dua ekor bebek sama angsa beda dong? selesai ya? selesai disitu eh, bebek sama angsa beda dong? beda, berarti dia masak dua selesai disitu ya, angsa itu tidak bisa jadi motor pokoknya bebek saja bisa iya, memang motor bebek, tidak ada motor angsa maksudnya tapi angsa itu dia jadi kutang kutang angsa? ha? iya kan itu dia tau apa itu? swan kutang angsa kutang woi, saya capek ya saya capek ya woi, teman-teman cabut lah tunggu mana? masih 50 menit saya mau sorong empat kali kau tidak kasih soal penonton sudah nunggu-nunggu siapa yang jaga ini? siapa yang jaga ini? siapa yang jaga ini? sudah nona yang minta dansa tadi taruh dia disini 47 menit terus sabar teman-teman sudah datang belum lagi 3 menit 3 menit depan belum lagi kakak belum, bukan deh tunggu-tunggu disini dulu santai belum, kamu mau ambil acara masih rusak kalau tinggal pesan beli lagi toh tiket tidak bisa penerbangkan ke sana susah tidak apa kok susah kalau tidak ada duit toh beli sabar kita lihat dari sini sabar santai kita dari sini seharus ke rumah jangan cek dari sini ke sorong ke bandara bodoh dia ke bandara ke bandara ke bandara jadi fix ya tapi kok bertujuan ini ke bandara apa ke sorong? ke bandara baru ke sorong berarti langsung ke sorong aja tuh berarti langsung ke sorong aja tuh 40 menit apa, gimana? ke bandara? iya kan terminal 2 bang iya kan karena ada tol baru sekarang tol kunciran oh pesawat jam berapa? jam 1 bang ini baru jam setengah 12 bang perjalanan ke sana 1 jam boarding 0030 suruh nanti bapak itu kok saya harus ke rumah dulu ambil barang nah terus sebarang mana? eh masuk tol kok bilang lewat tol kunciran jangan lewat tol jor tol kunciran cepat setengah jam dari sini kita pas sini tidak kelar-kelar bebek samangsa dimasa ya udah tapi yang disorong tuh dansanya iya bebeknya lagi dimasa lagi dimasa belum sempat ya jadi begini, ada bapak ini bapak nona minta dansa dia datang set dari awal dia datang dengan parang potong bebek angsa maju pak dia masak di kuali tuh dia masak di kuali dia lagi masak di kuali ada nona satu datang minta om danca kah danca kah nona minta dansa nih berdiri dia kanan dia lagi masak dia sorong ke kiri saya tidak mau sorong ke kanan lagi saya tidak mau saya mau memasak bebek la 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 paham? si la 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 si sudah beda lagu bang San loh ini sama kan si itu si la 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 ini la 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 begitu puk puk pagi kacau pagi kacau lagi sudah balik kau ke sorong korang kata bilang ke sorong kok bilang kok mau ke swiss sudah jangan bicara lagi kalau kliponsut tidak ada ke sorong 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 pak pake baju ini ya sudah si hati ya si hati ya si hati ya si hati ya sukses hei hei sepi sendali tuh ini bawa bawa hei sepi sendali tuh mamat sabar itu korek kaku mat ini selama di ke sorong siapa yang jaga pos ya itu makanya pusing dia bilang tadi tu nona minta nangsa suruh jaga disini bukan bapak yang potong bebek angsa itu daripada dia masak bebek dengan angsa satu kali sudah lah ulang aja lah ngapain lagi kalau gak ada lagi mamat pisang tuh hehehe memang ada pisang coba mas itu pisang taruh disini kak saya pulang dulu lah ya capek nih pulang juga pulang sudah terus siapa yang jaga disini kamu yang jaga Pak RT rasa sekali tidak tidak tinggal di kamar ini saya kan RT lah kalau saya lagi jaga disini ada yang minta tanda tangan di rumah atas nama mengayomi masyarakat Pak RT malam-malam siapa meminta tanda tangan setan Bolivia iya uang disini saja sudah aman nanti Benny katanya juga mau kesini lagi kok mau bawa aku pukul dalam situ eh tapi tidak ada yang bawa ini iya saya sudah dua nah ini saya satu sudah balik lah terima kasih Pak RT dadah berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan ajak duit ribut capek aduh ribut semua abdur jangan xD b출-吧 habgesch ting kumpul sedih abdur jangan xD awas